Kembali di berita utama, saudara desakan agar Ferdi Sambo dihukum berat karena kejahatan yang melakukan perencanaan pembunuhan pada Brigadi Yosua terus mencuat. Komnas HAM bahkan menyebut apa yang dilakukan Ferdi Sambo adalah extrajudicial killing, ancaman pasal berlapis siap menanti Ferdi Sambo. Saya jambarkan beberapa pasal yang menjari Ferdi Sambo, saudara. Yang pertama sudah pasti jelas pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal ini menyatakan barang siapa dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Ini pasal pertama, ancaman hukumannya sudah tidak main-main ya. Kemudian yang baru-baru ini berkas penetapan tersangkanya diserahkan oleh penyidik kekejaksaan agung adalah pasal perintangan penyidikan. Sambo terbukti menghalangi proses penyidikan Brigadir Yosua dengan mengacak-acak TKHP dan membuat seolah terjadi tembak-menembak. Serta memerintahkan sejumlah perwira Polri untuk menghilangkan barang bukti CCTV. Karena perbuatannya ini, Sambo diancam pasal 221, pasal 223, dan pasal 55 atau 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya masih soal perintangan penyidikan, Saudara. Namun dalam lingkup Undang-Undang ITE karena merusak barang bukti kejahatan adalah hal ini rekaman CCTV dan ponsel yang mengakibatkan pengungkapan kasus menjadi terhambat. Sambo pun diancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Nah khusus perkara FS, saya belum tahu ini ke depannya, itu memungkinkan untuk digabung. Ya, baik perkaranya yang terdahulu sebagai 338 dan 340 bisa digabung dengan perkara Obstraction of Justice yang baru dititapkan sebagai tersama. Undang-Undang ITE, pasal 49, kemudian Undang-Undang KUHP juga dijerat di pasal 233. Semakin tersudut dengan hukuman berat, Ferdi Sambo terus mencari celah. Dengan menjadikan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Oswa pada sang istri sebagai motif utama. Sejak awal kasus ini terungkap, Ferdi Sambo terus sesumbar pada banyak pihak jika tindakannya ini dilakukan untuk membela martabat sang istri Putri Cendrawati. Gara-gara motif ini, Pulauan Perwira Polri jadi ikut terseret, terancam sanksi etik karena ikut membantu Ferdi Sambo menutupi kejahatannya. Saya ingatkan kembali saat Ferdi Sambo dengan lantang menyatakan alasan perbuatannya ini saat pemeriksaan di Baris Krim 4 Agustus lalu. Juga pernyataan kuasa hukumnya, Arman Hanis. Atas meninggalnya Brigadir Oswa, semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Oswa kepada istri dan keluarga saya. Bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami, tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami, tim kuasa hukum, percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi maruah serta kehormatan keluarganya. Dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Oswa pada Putri Chandrawati muncul ke permukaan kembali saat Komnas HAM memberikan rekomendasi pada Polri. Salah satu rekomendasi itu adalah meminta penyidik menyelidiki kembali pelecehan seksual yang dilakukan Oswa karena diduga kuat pelecehan ini terjadi di Magelang. Rekomendasi ini tentunya mengejutkan mengingat laporan pelecehan seksual Putri Chandrawati telah di SP3 alis dihentikan oleh Polri karena tidak ditemui unsur pidana. Dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detilnya disampaikan Bu Andi. Banyak kejanggalan pada laporan pelecehan seksual ini saudara. Mulai dari lokasi pelecehan seksual yang awalnya diakui Putri terjadi di Duren 3. Namun kemudian penyataan Putri ini berubah jika pelecehan seksual yang diduga dilakukan Yesua berpindah ke Magelang. Dugaan pelecehan seksual di Magelang pun sebenarnya juga masih tanda tanya. Pasalnya tidak ada saksi. Saya ingatkan kembali beberapa poin dari kesaksian Bripka Riki Rizal yang juga berada di Magelang pada 7 Juli lalu saudara. Riki Rizal yang saat itu baru saja pulang dari membeli keperluan anak Fede Sambo mendapati adanya ketegangan antara Kuat Maruf dan Yesua. Namun tidak diketahui penyebabnya. Riki mendapati susi asisten rumah tangga keluarga Sambo sedang menangis. Riki pun sempat melihat Putri berbaring di kamar. Saat ditanya Riki Putri pun malah menanyakan keberadaan Yesua. Dan menurut Riki saat itu Putri dan Yesua sempat berbincang selama 15 menit. Dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan dia tidak melihat dan tidak mengetahui. Tidak ada orang yang menyampaikan. Baik oleh Kuat, Susi maupun Ibu. Yang ada adalah pertengkaran. Kayak Yesua, karena Yesua mau naik melihat Ibu. Sementara Ibu dalam kondisi menangis di atas menut Susi. Dan si Yesua ditegur, kenapa kok turun naik? Lalu menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan. Boleh apa ada, apa pertengkaran apa antara Yesua dengan Ibu. Atau di balik itu kita tidak tahu. Dari sekian, banyak pasal yang siap menjerat Verdi Sambo ini. Kuasa hukum Brigadir Yesua menilai, jika mencuatnya lagi dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Cendrawati adalah sebagai upaya perlawanan Verdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Yang laporan pro-Judisia yang dibuat, SP3, ini tidak ada pelaporannya. Tiba-tiba muncul skenario itu lewat rekonstruksi dan lewat Omnas HAM. Masa masih terus-terusan sudah jadi mayat dituduh pelecehan seksual sih Mas? Padahal hukumnya sudah jelas, tidak bakalan bisa penuntutan. Pertanyaannya buat apa itu? Buat membebaskan. Pertanyaannya, apakah benar kasus pelecehan seksual ini bisa meringankan hukuman Sambo? Jadi saudara, apabila dugaan pelecehan seksual masuk dalam skenario, maka di persidangan nanti pembunuhan akan digiring menjadi aksi spontanitas karena adanya tekanan tanpa direncanakan. Sangkan primer pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana bisa bergeser ke pasal 338 KUHP mengenai menghilangkan nyawa orang lain yang artinya hukumannya lebih ringan. Bahkan, bila dijerat pasal berlapis pun, hukumannya akan kurang dari 20 tahun. Kelecehan seksual ini kalau merupakan skenario, ini akan meringankan. Karena mungkin ini akan digunakan mengenai bagaimana pembunuhan kejahatan ya. Bagian dari yang mempengaruhi ringannya perbuatan karena sesuatu hal yang menjadi satu perbuatan. Walaupun ada lebih dari satu perbuatan, bisa menjadi satu perbuatan. Yaitu tentu meringankan tidak direncanakan. Sehingga pembunuhannya bukan rencana, tapi pembunuhan yang seketika dilakukan karena tekanan sesuatu tadi. Mengutip Menko Polhuka Mahfud MD, apapun yang jadi motif Sambo, melakukan pembunuhan pada Brigadir Yosua tidak bisa begitu saja mengesampingkan fakta jika Ferdi Sambo telah melakukan pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya sangatlah berat. Dan kini kita tinggal menanti fakta-fakta hadir di persidangan. Dan berharap putusan majelis hakim akan berpihak pada keadilan.